Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel. Jadi untuk video kali ini, kita bakalan kepoin para pemeran dari seri Stokusatsu. Untuk episode 1 ini, yang bakal kita kepoin adalah para pemeran Kamen Rider Zio. Ya, kenapa Kamen Rider Zio? Karena seperti yang kalian tau ya, atau kita semua tau, Kamen Rider Zio itu sekarang lagi tayang di TV Indonesia. Khususnya RTV. Kalau kalian tau, atau mungkin ada yang belum tau ya, Kamen Rider Zio itu kan tayangnya itu aslinya di tahun 2019 sampai 2020. Nah, sekarang itu udah tahun 2021. Kita bakal lihat gimana sih kegiatan mereka setelah keluar dari seri Kamen Rider Zio udah setahun lebih ya malah. Jadi sumber pertama, bukan sumber pertama sih, gue lebih milih sumber itu kebanyakan ya. Yang gue ambil adalah dari Twitter. Karena di Twitter itu ada fitur yang namanya Translate. Jadi, ya bisa di-translate lah. Nah, sedangkan di Instagram itu, itu nggak ada. Kecuali di HP ya. Kalau di HP, kalau di mobile, Instagram itu ada fitur Translate-nya. Kalau di PC, itu nggak ada. Entah kenapa ya, nggak ada. Oke, jadi yang pertama-tama ini, bukan pertama-tama sih. Mungkin gue bakal kasih tau ya, siapa aja yang bakal kita kepoin kali ini. Yang pertama ada Sookuno atau Tokiwa Sogo. Yang kedua ada Gaku Oshikida ya. Dia ini pemeran Miyoko Ingeis. Ya, kalian bisa lihat sendiri tuh. Nah, yang di Instagram itu ada si Shierry Ohata atau Sukuyomi. Dia ini nggak ada Twitter-nya. Jadi, ya mau nggak mau kita ngambil dari Instagram. Berikutnya ada si Watanabe Keisuke atau si Wos. Si Rowos atau Kuro Wos. Ya, dia-dia juga pemerannya. Berikutnya ada Itagaki Rihito. Dia ini pemeran Ur. Uhur, 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 ur. Salah satu anggota Timejacker. Berikutnya ada ini, siapa yang namanya? Gue lupa. Kono apa gitu. Dia ini pemerannya Aura. Terus berikutnya ada Mahashiro. Ah, Masahiro. Dia, ya kalian pasti udah tau lah. Dia ini pemerannya Kamen Rider Decade. Kenapa gue masukin? Karena Kamen Rider Decade, dia ini tayang hampir setengah episode dari Zio ya. Dia ini muncul terus. Jadi ya, bisa dibilang, dia ini emang udah masuk kayak jadi salah satu pemain inti di seri Zio ini. Berikutnya kalau ada Decade, sudah pasti ada BN. Ada Kimito Tetani. Tuh, kalian bisa lihat sendiri lah ya. Berikutnya, sebenarnya ini gue bingung ya. Gue mau masukin apa enggak. Dia adalah Hideyata Wada. Ya, Hideyata Wada. Ya, intinya gitu. Dia ini pemeran Kamen Rider Shinobi. Atau kalau di Ninja, dia ini pemeran God Ranger-nya. Oke, jadi ya. Terus di sini ada Translate. Ya, jaga-jaga aja. Kalau Inggris gue jelek, supaya apa yang mereka maksud, gue gak salah terjemahin gitu loh. Oke, yang pertama ada dari ini ya. Post-nya itu tanggal berapa sih? 3 April. By the way, ini kayaknya waktu ulang tahun ke-50 series Kamen Rider ya. Sepertinya kita Translate ya, karena gue takut salah menerjemahin apa yang dia maksud. Oke, selamat atas peringatan 50 tahun Kamen Rider. Saya benar-benar merasa terhormat. Terhormat bisa terlibat sebagai pahlawan dalam karya sejarah yang disukai banyak orang. Pengalaman yang saya tanam selama setahun terakhir adalah properti saya yang tidak dapat digantikan. Tolong terus tarik hero keren mulai sekarang. Ini maksudnya kayak, tolong tampilin hero yang keren-keren lagi supaya anak-anak itu lebih tertarik. Mungkin kayak gitu ya. Jadi intinya dia kayak ngucapin, pengalaman yang dia terima sebagai Tokiwa Sogo itu tidak bakal tergantikan. Oke, terus ada ini. Kayaknya ada Maret 31. Coba kita cek. Oh, dia bakal main drama yang bernama A Devil and Her Love Song. Ini fair, Inggrisnya. Cuman kalau Jepangnya ya, gue nggak tahu apa judulnya. Oke, dia bakal jadi pemeran yang namanya Kanda. Nah, by the way, biasanya ya pemeran yang habis dari seri Tokusatsu itu, setelah mereka lulus, biasanya bakal banyak tawaran drama. Kalau emang acting dia bagus pada saat di seri. Cuman kalau nggak, ya bakal nggak aja gitu. Contohnya si Tokiwa Sogo ini, dia lumayan banyak tawaran drama. Kayaknya itu aja sih ya. Oke, next. Kita ke Geis. Geis-geis. Bahkan dia masih pake foto Geis ya belakangnya. Oke, kita ke tweet. Yang bakal gue bacain itu cuma tweet dia ya. 6 jam yang lalu. Oke, 6 jam yang lalu. Ada apa nih? Oh, iya. Dia kan baru ulang tahun yang ke-24. Jadi intinya, dia kayak ngucapin terima kasih ke semuanya ya. Yang udah ngedoain dia. Coba next ya. Bawahnya ada apa lagi? Update-an dia apa lagi sih? Oh, drama juga nih kayaknya. Oh, dia juga main TV series ya. Judulnya Borderless di Hikari TV. Oke. Dia pun akhirnya jadi kayak apa ya? Jadi main di film lain gitu loh. Oh, ini ada ini. Waktu 50 tahun Kamen Rider ya. Kayak Sogo tadi. Kita cek. Coba ya. Supaya kalian juga bisa mengerti apa yang dia maksud. Selamat atas peringatan 50 tahun kelahiran Kamen Rider. Saya berharap karya yang telah memberi saya pengalaman tak tergantikan ini akan terus menjadi pahlawan bagi banyak orang di masa depan. Lanjutkan keraja kami untuk peringatan 50 tahun. Peran Kamen Rider Geis atau Gaku Oshida. Oke, itu dia. Kayaknya cukup ya dari Gaku Oshida. Ih, ini ada sama pemeran game cuy. Apakah kita lihat? Nggak usah. Karena kan yang kita ini cuman si ini ya doang geisnya aja. Berikutnya ada Sherry Ohata. Oke, ini kita dari Instagram. 18 jam yang lalu. Wih, ada orang Indo nih. Cuman nggak ada. Tuh kan nggak ada fitur translate-nya. Itu adalah hari yang menyenangkan untuk jalan-jalan beberapa hari yang lalu. Jadi ibu saya mengambil gambar. Apakah ini terlihat alami untuk keluarga saya? Oh, jadi dia habis jalan-jalan sama ibunya. Terus ini fotonya diambil sama ibunya juga. Oke, satu lagi kali ya. Ini apa nih? 18 jam yang lalu juga. Oke, kita cek. Saya pikir lebih banyak orang akan keluar karena semakin hangat. Patuhi peraturan lalu lintas dan hindari kecelakaan. Foto tersebut diambil saat mengendarai sepeda motor polisi pada upacara keberangkatan. Tanpaknya sespan sulit untuk digunakan. Itu adalah pengalaman yang berharga. Sespan tuh apa ya? Mungkin ini ya, rok. Rok ketak pendek petugas polisi cewek kali ya. Suspan. Tuh dia bilang hati-hati kalau berkendara. Kurang lebih sih begitu ya. Kayaknya itu aja sih buat si Eri Ohata. Berikutnya ada dari si Keisuke Watanabe. Dia pemeran Wosu. Coba. Oh, 8 April. Apa nih 8 April? Coba translate dulu. 3 hari from tomorrow tuh apa ya maksudnya? Oke. Gue nggak terlalu paham ya ini. Tentang apa nih gambar-gambarnya. Berikutnya kita cari lagi. Apakah ini drama juga? Oh, nggak sih. Dia cuma bilang sangat menarik. Dia nggak banyak nge-post sih. Coba nih 7 April. Dia jadi, dia main ini kan. Main film juga. Coba kita lihat pada saat perayaan 50 tahun Kamen Rider. Baru aja mau dicari. Ini ada. Oke. Kita cek. Kita cek. Kita cek. Kita cek. Hari jadi Kamen Rider ke-50. Saya sekali lagi bangga telah terlibat dalam pekerjaan yang sangat saya cintai. Saya pikir yang hitam juga merupakan berkah untuk momen ini dengan satu tangan. Saya pikir karya ini juga merupakan penyelamat bagi seseorang. Dan bergumam serba putih. Yang merah sedang mencari ratu. Selamat. Oh, maksud yang hitam, yang putih, sama yang merah ini. Jadi, Wos, buat yang belum tahu, mungkin ini agak sedikit spoiler ya lah. Nah, yang hitam itu kan yang mengabdi ke Ohma Zio. Yang merah. Eh, yang putih yang mengabdi ke Geis. Nah, yang merah yang mengabdi ke si ini, Sukuyomi. Dia cuma muncul di stage doang ya. Nggak di series. Oke. Keren sih dia nge-refer ke tiga karakter dia. Kisuke Watanabe. Oke. Kita ke atas dulu. Berikutnya ada dari Rihito Itagaki. Atau siapa? Uhur. Uhur. Nah, kita lihat dari yang terbaru. Apa nih, tujuh jam yang lalu. Oh, ini ya staffnya tuh. Yang ini ya, yang nge-tweet staffnya. Jadi, staffnya itu bilang, Terima kasih atas kerja kerasnya selama seminggu ini buat si aktornya ini. Ini staffnya yang megang sih. Ada ya dia yang megang nggak sih? Nggak ada. Ini staff semua yang megang. Tuh, staff semua. Wah, udah kali ya. Skip aja. Karena ya, staff-staff semua ini mah. Next, si Aura. Coba kita lihat. Apakah staff juga? Ini kita lihat. 4 April. Cantik ya, Aura ya. Makin cakep. Cuman dia ini nggak ada grafurnya sih. Seinget gue. Tapi, karena jarang banget. Pemeran Toku yang nggak ada grafurnya. Keren banget sih ini. Kono. Kono apa yang namanya? Nah, ini dia. Perayaan 50 Kamen Rider. Kita cek. Kayaknya sih ini cuma ucapan seperti yang lain ya. Ucapan selamat doang. Hari jadi Kamen Rider ke-50, selamat. Selama 50 tahun, saya merasa terhormat bisa terlibat dalam pekerjaan yang telah begitu lama dicintai semua orang. Terima kasih semuanya. Saya berdoa semoga sejarah terus berkilau. Saya menantikannya. Oke. Terima kasih. Siapa tadi? Kono. Kono ini. Kono-kono. Gue lupa namanya ya. Maura. Eh, coba nih ya. Mungkin ada juga nih. Ini April tanggal 3. Harusnya sih tanggal 3. Harusnya ada sih. Kalau nggak ada. Wah. Oh, ini doang coy. Apa nih maksudnya? Geo. Apa Geo? Ini ya rambutnya si Uher. Rambut warnanya. Bus. Begitu doang. Oke, berikutnya ada si Masahiro ya. Kamen Rider DK. 17 jam yang lalu. Apa nih? Oh. Good morning. Selamat pagi. Oh, dia. Dia ini ya. Rajin menyapa fansnya. Ini apa nih? 6 April. Restart. Apa ya Restart? Upsometal 2 dilakukan tahun ini dalam keadaan di mana tindakan penanggulangan infeksi dilakukan secara menyeluruh. Dan tidak banyak pelanggan dibangkai Corona. Bagi mereka yang tidak bisa datang atau yang akan melihatnya di masa depan. Dan kami akan memberdayakan dan memulihkan untuk mereka yang mendukung kami. Apa ini maksudnya? Oke. Kita coba langsung cek ke. Nah, ini ada Youtubenya nih. By the way, dia ini Youtuber juga ya. Si Masahiro. Something is about to begin. 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 Ih, apa ini? Sebagai perayaan 50 tahun Kamen Rider. Oh, dia nggak bikin kata-kata gitu ya. Tapi dia bikin dalam video Youtube. Kalian kalau mau nonton bisa langsung ke channelnya ya. Oke. Itu dia dari Bang Dicate. Berikutnya, si Dain. Coba kita cek. Wih, paling atasnya ini. Amadiyah dipin. Coba kita cek. Peringatan 50 tahun kelahiran Kamen Rider. Selamat bola konfetti. Apa maksudnya itu? Pekerjaan yang telah berlangsung selama 50 tahun ini sungguh luar biasa. Terima kasih pada semua orang yang telah terlibat. Merupakan suatu kehormatan besar bisa tampil sebagai Kamen Rider Dain. Dan saya ingin kembali ke pekerjaan ini segera. Wajah tersenyum dengan mata tersenyum. Oh, dia pengen balik. Dia pengen main lagi sebagai Kamen Rider Dain. Wah. Soalnya kan dia harusnya muncul di ini ya. Di yang Zio versus Dicate. Cuman karena ibunya sakit. Terus dia harus merawat ibunya. Dia nggak jadi tampil. Tadi dia bilang dia pengen tampil lagi sebagai Dain. Oke. Coba kita lihat 12 jam yang lalu ada apa. Oh. Cuacanya dingin. Dia nanya cuaca gitu ya. Satu lagi kali ya. Tanggung nih. Apa nih? Enak anjingnya. Oh, nama. Ini ya nama peliharaannya. Himetan. Oke. Udah sih gitu doang. Dan yang terakhir. Yang tidak diduga-duga gue bakal masukin sih. Hidiyata Wada. Gue lupa nama dia di Zio itu siapa ya. Intinya dia sebagai Kamen Rider Shinobi. Oke. Ini apa sih? Coba kita cek dikit. Waduh. Ini kayaknya kegiatan dia sih. Kenapa ada Zenkaiger nih? Kenapa ada Super Sentai juga ya? Coba kita cek. Karena sangat menarik nih. Pemeran Rider. Tapi nge-plot Super Sentai. Ya, karena dia basis awalnya emang pemeran Super Sentai sih. Terima kasih untuk semua orang yang menonton siaran ke 33. Aktivitas minyodok sudah menjadi wajah panjang dengan air mata kebahagiaan. Saya pikir Anda bisa melihat bahwa cinta Dedene itu dalam. Lol. Dan tebakannya adalah Kikai Sentai Zenkaiger yang saya bicarakan. Ini adalah karya menarik yang bisa Anda rasakan. Baik lama maupun baru. Jadi tentu saja. Line Face Sparkle. Oh, jadi ini dia kayak apa ya maksudnya? Intinya dia bilang Zenkaiger ini karya yang menarik. Yang bisa dirasakan oleh penggemar lama maupun baru. Coba ada apa lagi? Ini pas 50 tahun. Nah, ini dia. Kita cek. Apakah ada hal yang menarik yang dia bilang? Perayaan ulang tahun Kamen Rider ke-50. Kerinduan saat aku masih kecil. Saya masih mengaguminya saat dewasa. Kebanggaan Jepang yang terus memberikan impian dan harapan bagi banyak orang. Bener banget sih. Yang terakhir dari Heisei. Apa ini maksudnya? Terus ini dia bilang. Future Rider. Saya merasa terhormat telah terlibat sebagai anggota. Tahun depan 2022. 2022 akan menjadi tahun Shinobi. Saya berharap dapat melihat Anda lagi. Wajah Ninja Frog. Oh, jadi ya di Zio kan dibilangin ya. Kalau Kamen Rider Shinobi itu Kamen Rider yang ada atau yang hadir di tahun 2022. Nah, sekarang kan 2021. Jadi, satu tahun ke depan. Kalau ceritanya atau apa yang ada di Zio nggak berubah. Kemungkinan besar temanya bakal tentang Shinobi. Dan dia juga pengen meranin Shinobi lagi. Oke, jadi dia emang tertarik sama dunia beginian sih. Tuh, ada fotonya lagi dia. Waktu Fouse Henshin-nya ya. Ini waktu di special episode-nya. Kamen Rider Shinobi. Belt-nya. Sebenarnya belt-nya itu kan dari belt yang Zio. Cuman dikasih depanan doang. Oke, kayaknya itu aja ya untuk episode kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Dan maaf banget kalau masih belepotan. Karena gue pun bingung sebenarnya sama apa yang mereka ucapin. Dan kadang kan translate-nya emang rada aneh juga. Jadi, sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton. Dan maaf banget kalau masih berantakan untuk episode satu ini. Kalian juga bisa komen di bawah. Series apa yang selanjutnya kita bakal kepoin. Ya, baik Sentai, Kamen Rider, atau Ultraman sekalipun itu gak masalah. Kalian komen aja di bawah. Series apa yang mau atau bakal kita kepoin. Sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton. Bentar, biar menarik. Kita cari yang cantik. Ini sih udah. Oke, sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton. Dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Ciao.